Masyarakat Melayu Kabupaten Tanjung Jambung Barat melalui Himpunan Keluarga Melayu menggelar aksi solidaritas terkait penggusaran masyarakat Melayu Kampung Lama, Pulau Rempang, Provinsi, Kepulauan Riau. Ada lima pernyataan sikap dari Himpunan Keluarga Melayu Tanja Parat yang disampaikan dalam aksi solidaritas tersebut. Kamis pagi, warga Melayu Tanja Parat melakukan aksi solidaritas peduli masyarakat rempang. Kali ini, aksi solidaritas tambah dipusatkan di Gedung Balai Adat Parit Kompong, Kota Kuala Tunggal. Puluhan masyarakat Melayu asal Tanja Parat berkumpul guna menyampaikan orasi damai terhadap kepedulian penggusuran masyarakat Melayu Kampung Lama, Pulau Rempang, Provinsi, Kepulauan Riau. Ada lima pernyataan sikap yang disampaikan. Salah satunya menolak relokasi atau penggusuran masyarakat Melayu di 16 titik kampung tua di Pulau Rempang dan Galang. Usai menggelar aksi damai di Gedung Balai Adat, Ketua Himpunan Keluarga Melayu, Aswar menyampaikan, aksi solidaritas damai ini sebagai wujud bersatu melakukan penolakan penggusuran. Wah secara histori, masyarakat Melayu selalu menjalin kebersamaan bersama suku lainnya. Namun sejak adanya penolakan dari masyarakat Melayu Kampung Tuar Rempang, Galang terkait masalah relokasi karena akan dibangun kawasan ekopark wisata dan pabrik gajah. Tentunya ini menimbulkan aksi penolakan dan solidaritas. Dan apabila tidak direspon dengan arif dan bijaksana, maka dikhawatirkan menimbulkan keriuhan dan berkepanjangan. Yang pertama, kita menolak relokasi. Menolak penggusuran masyarakat Melayu yang ada di Rempang, Galang. Yang kedua, kita meminta DPR RI melakukan fungsi pengawasan agar setiap investasi itu tidak mengsengsarakan masyarakat yang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, kita meminta kepada Presiden ini, Presiden ini langsung kita minta untuk segera menghentikan relokasi penggusuran daripada masyarakat kita di sana. Kemudian selanjutnya, kita minta pembebasan. Pembebasan karena masih ada masyarakat Melayu kita yang ditahan mungkin di sana. Kami mohon untuk segera dibebaskan dan segera dikembalikan kepada pihak keluarga. Terakhir nanti kami ke DPR RI insya Allah di Senin, dan menyerahkan surat pernyataan sikap kami ini untuk pihak DPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat meneruskan surat ini kepada pihak-pihak terkait. Mungkin itu. Ada pun lima poin pernyataan sikap dari himpunan keluarga Melayu di Tanjap Barat diantaranya menolak relokasi atau penggusuran masyarakat Melayu di 16 titik kampung tua di Pulau Rempang dan Galang. Meminta DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan agar investasi dapat mensejahterakan rakyat tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Meminta Presiden RI menghentikan relokasi dan mengembalikan hak-hak masyarakat kampung tua Rempang, Galang. Meminta APH tidak melakukan tindakan represi dan membebaskan masyarakat yang ditangkap. Meminta DPRD Tanjung Barat untuk meneruskan pernyataan sikap ini kepada pihak-pihak terkait. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!